Bapak, istri saya tidak terima, Bapak. 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 Bapak, istri saya tidak terima. Bapak, istri saya tidak terima, Bapak. Bapak, istri saya tidak terima, Bapak. Bapak, istri saya tidak terima, Bapak. Bapak, istri saya tidak terima. Bapak, istri saya tidak terima, Bapak. Sang wartawan itu sengaja megang bagian badannya. Nampaknya sang suami terprovokasi habis ya. Dalam posisi ini walau alamung, ini masing-masing kan bersikukuh. Bapak, mengaku benar, mengaku yang benar dan yang lain salah gitu ya. Sudah minta maaf sebenarnya ini wartawannya, tapi tetap saja tidak mau terima kehatan lantas. Dan ibu kasat lantasnya juga anu nih ya, pada bayi ya. Bukan yang ngedemi-demi, bala tambah. Bapaknya anu, tambah emosi. Ya walau alamung, tidak tahu yang benar yang mana nih. Wartawan isi mba juk. Apa ibu kasatnya yang memang over walau alam. Ini saya baca kronologinya ya, ini yang ditulis kompas ini. Kasatelantas Polres Madiun, AKP Madiun Kota ya. Kasatelantas Polres Madiun Kota, AKP Dwi Jatmiko merasa emosi hingga mencopot baju seragamnya saat bersih tegang dengan puluhan wartawan di depan ruang SPKT, Polres Madiun Kota, hari Rabu kemarin. Untung cuma baju yang dicopot ya. Maksudnya bagi nyopot baju dinas. Lantang gelut maksudnya apa. Dan begitu waktu polisi lah. Untung aja bukan pistol yang dicaput ya. Aduh, bisa dicaput bisa ada tragedi. Perwira pertama Polri itu menuduh seorang jurnalis asal Madiun melecehkan istrinya, usia upacara berean HUT ke-77 di alur-alur Kota Madiun. Kemarahan Dwi bermula saat puluhan wartawan mendampingi jurnalis Jumali, oh namanya Jumali, yang mendatangi mak Polres Madiun Kota. Kedatangan Jumali ke kantor Polres lantaran dipanggil Dwi terkait pengaduan istrinya yang merasa dilecehkan usia mengikuti upacara HUT di alur-alur Kota Madiun. Sang Nyonya ini lapor suaminya Pak Kasatelantas sama Dwi ini pokoknya dipegang gitu lah ya sama Jumali. Jumali kemudian dipanggil ke kantor oleh Pak Dwi. Nah mungkin dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman wartawan yang lain ikut datang mendampingi. Tapi benar ini, betul seadanya datang sendiri bisa enggak tahu ceritanya gimana nih. Ditemani banyak wartawan yang lain ikut masih emosinya masih tersulut. Ini jadi, aduh... Apa gara-gara kasus Ferdisambo nih, nular nih. Modusnya... Kasusnya mirip-mirip. Pelecehan. Untung pistolnya enggak dicabut ya Pak Dwi. Janganlah. Dwi bersikukuh meminta Jumali mengakui perbuatannya dan meminta maaf lagi kepada istrinya. Begitu pula dengan istri Dwi yang meminta Jumali untuk meminta maaf kepada suaminya. Loh gimana sih ini? Muter-muter kayak opat nyamuk. Pak Jumali apa? Pak Kasat meminta Jumali meminta maaf kepada istrinya. Tapi istrinya meminta Jumali meminta maaf kepada suaminya. Muter-muter. Dia tinggal ngakui saya pegang pantatnya. Ini istri dan saya jaga. Ya bener kan pantat, bokong. Ini anu loh ya. Setemunya Pak Kasat nih. Dia itu tinggal ngakui saya pegang pantatnya. Ini istri dan saya jaga. Ini tanggung jawab saya. Istri saya dipegang. Tinggal dia minta maaf sama saya kok susah sekali. Dan akhirnya dia menitipkan kepada saya. Mencetui. Kalau di gawa-gawa ke mertua nih. Aduh. Terhadap permintaan itu Jumali menyatakan dirinya membantah tuduhan melecehkan istri Kasat Lantas. Saat peristiwa terjadi, Jumali mengaku tidak sengaja menyentuh bagian tupuh istri Kasat Lantas. Saya tak sengaja dan saya sudah meminta maaf. Langsung kepada yang bersangkutan saat di lokasi. Bahkan saya juga datang ke ruang Kasat untuk meminta maaf. Kata Jumali. Kau minta maaf kok ya? Saat itu usai wawancara wali Kota Madiun Mahiti setelah HOT 77 kemerdekaan airi Jumali tersandung dan hendak berpegang vas bunga. Namun saat jatuh tersandung tangan Jumali tak sengaja mengenai pantat istri Kasat Lantas, Pores Madiun Kota. Oh ya bener kan? Tiba kesandung tiba-tiba tangannya mengenai pokongnya ibu Kasat pokongnya pantat. Ia pun tak mengetahui saat terjatuh tangannya memegang tubuh istri Kasat Lantas. Ya kalau memang benar-benar seperti ini kejadiannya harus dimaklumi. Orang jatuh kan biasanya tangannya refleks ingin menggapai apa yang ada di dekatnya agar tidak jatuh. Lai kebetulan yang di dekatnya ibu Kasat Lantas. Jadi ya begitulah terjadi akhirnya. Terhadap pernyataan itu Kasat Lantas, Pores, Madiun, Kota, AKP, Dwi, Jatmiko tidak terima. Ya tetap meminta Jumali mengakui perbuatannya dan kembali meminta maaf lantaran memegang pantat istrinya. Aduh. Rekan-rekan wartawan lain yang menampingi Jumali dan Kasat Lantas terlipat adu mulut yang cukup lama lantaran permintaan tersebut. Bahkan Dwi membuka baju seragam dinasnya sambil bersuara keras membela istrinya. Tak mau geributan berlanjut Kapres, Madiun, Kota, AKP, Pes, Suryono meminta maaf atas keselamatan yang terjadi antar Kasat Lantas dan wartawan. Ia pun akan memanggil langsung Kasat Lantas, AKP, Dwi, Jatmiko secara khusus untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Ya tadi sudah di video ya disampaikan. Dan sudah didamakan, sudah ditemukan antara Pak Kasat Lantas itu dengan Jumali dan hasil pertemuannya kasus tidak berlanjut diselesaikan secara damai. Iya loh. Unamnya juga gak sengaja Pak Kasatnya dimalumin lah ya. Tapi kalau sengaja lah ya memang ya lebih saduk Jumali kalau sengaja. Tapi dia ngomong gak sengaja. Hanya persoalannya kan memang ada saksinya enggak ini. Kalau ada saksinya yang didekatnya kan bisa menjelaskan sebenarnya. Oke terima kasih. Dami-dami. Mas Jumali, Pak Kasat Lantas, tadi antara jurnalis dengan institusi kepolisian setempat ya Polres kan tiap hari ketemu. Apalagi Pak Kasat ya. Kalau gak baik ya berbahaya itu. Pak Kasatnya udah bagus. Pak Jurnal menemukan. Iya. Nanti kalau ya kedua-duanya mitralah saling membutuhkan antara jurnalis dan Polres. Dami-dami aja demi kelancaran mitra kerjasama antara para jurnalis dan kepolisian. Terima kasih. Bila Tuhi Kualidayah Warituh Kualidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Harga Amadeng.